Al-Fatihah Kita mulai dari ayat 121 Dan ingatlah ketika engkau Maksudnya Nabi Muhammad SAW Berangkat di pagi hari Meninggalkan keluarga engkau Dalam satu riwayat Meninggalkan rumah Aisyah Radiyallahu anha Karena memang ketika itu adalah Giliran beliau Berangkat dari rumah Aisyah Radiyallahu anha Nabi SAW Mengatur formasi persiapan peperangan Pertempuran Yang dimaksud dengan peperangan di sini adalah Perang Uhud Yang terjadi pada tahun ketiga Hijriah Setelah sebelumnya Telah terjadi perang yang pertama Yaitu Perang Badar Yaitu pada tahun kedua Hijriah Dimana pada Perang Badar itu Kaum Musyrikin Quraish Mengalami kekalahan Dan kerugian yang sangat besar Maka sebagai Tindakan balas dendam Maka kaum Musyrikin Quraish Di bawah pimpinan Abu Sufyan Ketika itu Menggalang pasukan Dan kekuatan kembali Untuk menggempur Nabi SAW Dan para sahabat beliau Di Madinah Dengan mempersiapkan Pasukan Sekitar 3000 pasukan Maka kemudian Hal itu sampailah beritanya Kepada Nabi SAW Dan Nabi SAW Tidak banyak Memberitakan hal ini Kepada para sahabat yang lainnya Dirahasiakan Supaya tidak terjadi Ketakutan ataupun Kegoncangan di hati Para sahabat Dengan akan adanya Pasukan Musyrikin Quraish Yang akan menyerang Madinah Dan ketika itu Kemudian Nabi SAW Setelah dekat waktunya Dengan Pasukan Musyrikin Yang akan menyerang Madinah Maka Nabi SAW Maka Nabi SAW Kemudian Bermusyawarah Keputusannya diserahkan kepada Nabi SAW Karena ini berkaitan dengan strategi saja Dan Nabi SAW Mengajak para sahabat Bermusyawarah Karena memang Musyawarah itu juga perintah dari Allah SWT Terutama dalam perkara-perkara yang penting Apalagi menyangkut Orang banyak Allah berfirman dalam Al-Quran Wa syawirhum Dan bermusyawarah Dengan mereka Dalam urusan itu Wa amruhum Syura Bainahum Maka ini Nabi SAW Menjadi kebiasaan beliau Sekaligus mengamalkan Dari perintah Allah SWT Beliau suka Bermusyawarah Demikian ketika Mempersiapkan dalam Menghadang pasukan dari Mekah Musyrikin Quraish Nabi bermusyawarah dengan Para sahabat beliau Dan terjadi perbedaan Pandangan pendapat Di kalangan para sahabat Menjadi dua pendapat Pendapat yang pertama Dan ini juga Pendapat disampaikan Sampaikan dan didukung Oleh sebagian dari Tokoh-tokoh munafik Seperti Abdullah bin Ubay bin Salul Pendapat ini Mengatakan bahwa Kita berdiam saja Di Madinah Kita sambutkan Dan kita song-song Kedatangan Pasukan dari Mekah itu Lalu kemudian Setelah masuk ke Madinah Barulah kita Perangi Kita lempari mereka Dengan anak-anak panah Dari atap-atap rumah kita Tapi kemudian ada Pandangan atau pendapat Yang kedua Dan ini Termasuk pandangan Yang paling banyak Yang dari Para sahabat terutama Yang usia mereka Masih relatif muda Dan mereka Mencita-citakan Untuk mati syahid Mereka Mengatakan bahwa Kita Keluar saja dari Madinah Jangan sampai Mereka masuk ke kota Madinah Kita sambut mereka Di sebuah tempat Dan kita Hadapi mereka Maka Akhirnya Kemudian Nabi SAW Memilih pendapat Yang kedua itu Maka terjadilah Nanti Peperangan Di dekat Bukit Uhud Itu kan tempat Yang agak jauh Dari Madinah Nah di dalam Ayat ini Allah menyebutkan Sekilas Tentang persiapan Nabi SAW Di dalam Menghadapi Peperangan tersebut Dan ini juga Merupakan Sunnah Dari sunnah Nabi SAW Bahwa Di dalam Mengadakan Peperangan Atau jihad Melawan Musuh-musuh Islam dan kaum Muslimin Itu Tidaklah Sekedar Bermodalkan Semangat saja Tetapi Penuh dengan Perhitungan Penuh dengan Rancangan Dan strategi Lihatlah Bagaimana Nabi SAW Sebelum Kedatangan Musuh Sudah Mengadakan Persiapan Yang matang Mengadakan Musawarah Kemudian Setelah itu Juga Kemudian Menempatkan Pasukan-pasukan Kaum Muslimin Di tempat-tempat Yang strategis Yang sekiranya Menurut Ijtihad Nabi SAW Nanti akan Menguntungkan Kaum Muslimin Maka di dalam Ayat tersebut Disebutkan Ya Tuba'wi'ul Mu'minin Maqa'ida Lilqital Ya Engkau Menempatkan Para Mu'minin Pasukan Mu'minin Di tempat-tempat Yang telah Ditentukan Untuk Berperang Ya Jadi Ini Mungkin ada Berapa kelompok Di titik ini Kelompok ini Di titik ini Ya Ada Orang-orang Ditempatkan Di titik Tertentu Ya Termasuk Ya Strategi Nabi SAW Yang sangat Bermanfaat Sekali Nantinya Dalam Peperangan Adalah Beliau Menempatkan Pasukan Pemanah Dari kalangan Kaum Mu'mini Sejumlah 50 Orang Ya Yang dipimpin Oleh Sahabat Abdullah Ibnu Zubair Ditempatkan Di Sebuah Bukit Yang agak Rendah Dari Gunung Uhud Yang Kalau Sekarang Disebut Bukit Rumah 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 Itu Artinya Para Pemanah Dimana Nabi SAW Mengambil Posisi Bahwa Gunung Uhud Dan Bukit Rumah Ini Ada Di Belakang Nabi Dan Pasukan Kaum Muslimin Jadi Seakan Gunung Uhud Itu Adalah Satu Sandaran Dinding Tembok Yang Sangat Tinggi Di Belakang Nabi Dan Para Sahabat Sehingga Maksudnya Ini Adalah Supaya Musuh Tidak Bisa Menyerang Dari Belakang Jadi Musuh Hanya Menyerang Dari Arah Depan Saja Ditambah Lagi Dengan Ditempatkannya Pasukan Khusus Pemanah Yang Dipimpin oleh Abdullah Ibnu Zubair Sejumlah 50 Personil Mereka Ditugaskan Untuk Memanah Saja Untuk Mengamankan Posisi Bagian Belakang Dari Pasukan Muslimin Jangan Sampai Ada Pasukan Musuh Yang Menyerang Dari Belakang Dan Benar Saja Ketika Terjadi Perang Uhud Itu Berkecamuk Maka Ada Sebagian Dari Pasukan Musrikin Yang Berusaha Untuk Menyerang Dari Belakang Tidak Berhasil Karena Dihujani Oleh Anak-anak Panah Dari Pasukan Pemanah Pimpinan Abdullah Bin Zubair Itu Jadi Ini Pelajaran Betapa Nabi S.A.W. Ahli Strategi Perang Ketika Itu Dan Sekali Lagi Nabi Melaksanakan Jihad Peperangan Dengan Sebaik Baiknya Dengan Maksimal Dengan Penuh Strategi Penuh Perhitungan Penuh Persiapan Dan Selebihnya Tentu Tawakkal Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Gitu Ini Pelajaran Dari Nabi Kita Rasul Kita Muhammad S.A.W. Dan Beliau Adalah Teladan Dalam Memimpin Jihad Dan Beliau Termasuk Adalah Pemimpin Jihad Tentu Yang Terbaik Wallahu Sami'un Alim Dan Allah Muhammad Dengar Lagi Maha Mengetahui Semua Yang Dibicarakan Dimusawarahkan Oleh Nabi Dan para Sahabat Beliau Semua Yang dilakukan Oleh Nabi Dan para Sahabat Dalam rangka Persiapan Untuk menghadapi Perang Uhud Itu Diketahui Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dan ini Perang Uhud Ini Banyak Dibahas Oleh Para Ulama Karena Di dalamnya Banyak Sekali Ibroh Atau Pelajaran Pelajaran Nabi Nabi Sallallahu Sallam Ketika Sudah Memposisikan Pasukan Pemanah Itu Di Bukit Rumat Itu Berpesan Kepada Pasukan Pemanah Bahwa Kalian Tetap Saja Di Posisi Kalian Baik Kami Mengalami Kemenangan Ataupun Kekalahan Hingga Sampai Kami Menyampaikan Perintah Kepada Kalian Jadi Jangan Bergeser Sedikit Pun Dari Posisi Kalian Andaikan Kami Disambar Burung Sekalipun Biarkan Saja Kalian Tetap Di Posisi Itu Ini Pesan Nabi Sallallahu Sallam Yang Mana Pesan Ini Nantinya Ternyata Tidak Diindahkan Oleh Para Sahabat Itu Maka Itulah Yang Menjadi Sebab Kekalahan Kau Muslimin Pada Perang Uhud Atau Boleh Dikatakan Banyaknya Kau Muslimin Yang Berguguran Di Perang Uhud Sekitar Ada 70 Sahabat Yang Wafat Sebagai Syuhada Kemudian Kita lanjutkan Lagi Ayat 122 Ketika Ketika Dua Golongan Dari Kalangan Kalian Ingin Mundur Karena Takut Wallahu Wali Yuhuma Padahal Allah Adalah Penolong Bagi Kedua Golongan Tersebut Wa Wallallahi Fal Yatawakkali Al Muminun Oleh Karena Itu Hendaklah Bertawakkal Kepada Allah Orang Orang Yang Beriman Ini Kalau Dilihat Di Dalam Tafsir Tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyampaikan Firmannya Di Ayat 122 Ini Ini Adalah Tentu Kejadian Kejadian Yang Terjadi Berkisar Perang Uhud Dimana Ketika Rasulullah S.A.W. Dan Pasukan Kaum Muslimin Berangkat Dari Rumah Rumah Mereka Keluar Dari Madinah Menuju Bukit Uhud Untuk Menyambut Kedatangan Pasukan Musyrikin Dari Mekah Yang Pada Awal Mulanya Pasukan Muslimin Ini Berjumlah Sekitar Seribu Personil Kan Lumayan Banyak Tapi Kemudian Di Tengah Perjalanan Inilah Orang-orang Munafik Berulah Menggembosi Kekuatan Dan Spirit Semangat Para Pejuang Muslimin Yang Di Pimpin Pimpin Oleh Tokoh Munafikun Yaitu Abdullah Bin Ubay Bin Salul Setelah Mendengar Bahwa Pasukan Musyrikin Ini Yang Akan Menyerang Madinah Jumlahnya Cukup Besar Sekitar 3000 Personil Dengan Persenjataan Yang Lengkap Maka Muncullah Ketakutan Dari Abdullah Bin Ubay Bin Salul Ini Berikut Dengan Kawan-kawannya Maka Memang Demikianlah Penguji Keimanan Seseorang Itu Apakah Imannya Sadik Benar Atau Imannya Kadib Atau Daib Lemah Ketika Ditimpa Bencana Atau Musibah Khususnya Peperangan Seakan Itu Nanti Akan Menjadi Filter Atau Penyaring Dari Pasukan Muslimin Manakah Yang Iman Iman Mereka Itu Tetap Kokoh Kuat Dan Manakah Diantara Mereka Yang Imannya Lemah Bahkan Mungkin Tidak Ada Imannya Maka Betul Terjadi Ini Sebelum Terjadi Perang Uhud Dan Ini Pelajaran Bagi Kau Muslimin Dari Umat Nabi Di Belakang Hari Satu Sisi Ini Adalah Sebuah Hal Yang Cukup Memukul Bagi Nabi Dan Para Sahabat Tetapi Sisi Lain Ada Hikmah Apa Nabi Dan Para Sahabat Yang Imannya Kokoh Jadi Tahu Siapa Di Kalangan Mereka Itu Yang Imannya Tidak Benar Yang Hanya Sekedar Pengakuan Saja Terbukti Muncul Dan Yang Kedua Menjadikan Pasukan Muslimin Ini Sekalipun Secara Kuantitas Jumlahnya Menjadi Berkurang Tetapi Sesungguhnya Semakin Berkualitas Karena Yang Bersama Nabi S.A.M. Menghadapi Musuh Mereka Memang Ini Orang-orang Yang Terpilih Jadi Ibaratnya Orang-orang Munafik Ini Seperti Duri Dalam Daging Durinya Sudah Dicabut Dari Daging Itu Sehingga Murni Daging Tidak Ada Durinya Di Screening Disini Jadi Ada Hikmahnya Karena Yang Namanya Kualitas Suatu Pasukan Bukan Cuma Jumlah Saja Tetapi Semangat Kejujuran Keikhlasan Kesungguhan Dan Kebulatan Tekad Itu Justru Menjadi Modal Yang Sangat Penting Dan Kekuatan Yang Besar Untuk Menghadapi Musuh Apalagi Kalau Kita Perhatikan Dalam Sejarah Peperangan Nabi S.A.M. Beserta Para Sahabat Hampir Semuanya Boleh Dikatakan Demikian Jumlah Pasukan Muslimin Itu Lebih Sedikit Daripada Musuh Musuh Mereka Jadi Kalau Bicara Jumlah Itu Hampir Semua Peperangan Yang Diikuti Nabi Dan Para Sahabat Maka Kaum Muslimin Kalah Dari Sisi Jumlah Maka Peperangan Bagi Kaum Muslimin Itu Jangan Melihat Jumlah Dalam Artian Ketika Sudah Memiliki Jumlah Yang Wajarlah Untuk Menghadapi Musuh Maka Hendaknya Jangan Merasa Takut Untuk Menghadapi Musuh Ada Faktor Faktor Lain Sebab Sebab Lain Untuk Kemudian Diraihnya Kemenangan Yaitu Apa Pertolongan Dari Allah Subhanahu Wata'ala Dengan Melakukan Sebab Sebab Yang Lainnya Yang Berkaitan Dengan Keimanan Dan Ketawakalan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Ya Dagi pula Bagi seorang Mumin Yang berjihad Di jalan Allah Apakah Harapannya Cuma Satu Kemenangan Saja Ya Tidak Kalaupun Kemudian Mati Dibunuh Oleh Musuh Bukankah Itu Juga Sebuah Kemenangan Yang Besar Kemenangan Yang Hakiki Yang Diraih Oleh Setiap Individu Seorang Mumin Dalam Hidup Ya Karena Mati Dalam Rangka Berjihad Di jalan Allah Niatnya Ikhlas Karena Allah Meninggikan Kalimat Allah Maka Matinya Adalah Mati Yang Terbaik Dari Seluruh Kematian Yang Ada Yang Disebut Dengan As-Shahada Mati Syahid Mungkin Kita Perlu Diskusi Lebih Utama Mana Tidak Mati Hidup Dan Meraih Kemenangan Ataukah Mati Syahid Ya Mungkin Tidak Mudah Untuk Menjawab Karena Mati Syahid Itu Sendiri Adalah Hal Yang Luar Biasa Ata Juga Setiap Manusia Cepat Lambat Juga Bakal Mati Tidak Ada Yang Kekal Di Dunia Ini Dan Kalau Kita Perhatikan Hampir Seluruh Para Sahabat Mereka Bercita-cita Ingin Mati Syahid Ingin Mati Mati Syahid Sehingga Pernah Dalam Satir Wayat Ketika Sahabat Ibn Umar Ikut Berjihad Bersama Para Sahabat Yang Lain Kemudian Ya Pasukan Tersebut Mendapatkan Kemenangan Dan Kembali Ke Madinah Maka Umar Mencari-cari Putranya Ini Akhirnya Ketemu Lalu Umar Mengatakan Kenapa Kamu Tidak Mati Sahid Kau Masih Hidup Artinya Menunjukkan Keagungan Dari Orang Yang Mati Mati Sahid Seperti Yang Disebutkan Di Dalam Hadis Dan Hadis Yang Sahih Ada Enam Keutamaan Yang Diraih Oleh Orang Yang Mati Sahid Dalam Rangka Berjihad Di Jalan Allah Yang Pertama Ketika Darah Yang Pertama Menetes Ke Bumi Maka Dengan Itulah Allah Mengampuni Dosa-dosanya Orang Yang Mati Sahid Jadi Diampunilah Semenjak Tetesan Darah Pertama Mengenak Ke Bumi Dari Orang Yang Mati Sahid Ini Allah Mengampuni Dosa-dosa Yang Kedua Orang Yang Mati Sahid Dia Akan Menyaksikan Sorga Sebagai Tempat Tinggalnya Nanti Makanya Disebut Sahid Artinya Menyaksikan Tempat Tinggalnya Nanti Di Sorga Makanya Orang Yang Mati Sahid Wajahnya Tersenyum Wajahnya Bersinar Cemerlang Karena Diperlihatkan Oleh Allah Tempat Tinggalnya Nanti Di Sorga Yang Ketiga Dia Diberi Mahkota Kehormatan Yang Bertatahkan Berlian Setiap Berlian Lebih Baik Daripada Dunia Seisinya Yang Keempat Dia Tidak Mendapatkan Fitnatul Qabr Fitnah Kubur Karena Nabi Mengatakan Cukuplah Seseorang Yang Mati Sahid Telah Mendapatkan Fitnah Ketika Di Medan Tempur Dengan Kilatan Kilatan Pedang Yang Menyambar Nyambar Itulah Cukup Menjadi Fitnahnya Sehingga Ketika Masuk Alam Kubur Tidak Lagi Mendapatkan Fitnah Alam Kubur Tidak Lagi Didatangi Malaikat Munkarnakir Untuk Menanyai Si Mayit Siapa Tuhanmu Apa Agamamu Siapa Nabimu Tidak Lagi Ada Seperti Itu Lalu Yang Kelima Dia Akan Dinikahkan Dengan 72 Bidadari Dinikahkan Dengan 72 Bidadari Dan Yang Ke Enam Dia Akan Diberi Hak Untuk Menyampaikan Safaat Kepada 70 Orang Dari Keluarganya Suatu Jumlah Jatah Yang Sangat Banyak 70 Orang Dari Keluarganya Jadi Itu Kalau Bicara Mati Syahid Ya Maka Ya Memang Tidak Mudah Untuk Bisa Berjihad Dengan Benar Itu Kan Perlu Kepada Ilmu Dan Gemblengan Jiwa Yang Luar Biasa Melebihi Daripada Gemblengan Kemahiran Dan Ketangkasan Dalam Berperang Ya Kan Jadi Gembleng Ilmu Keimanannya Jiwanya Tujuannya Orientasinya Niatnya Ketabahannya Ketakwaannya Ketawakalannya Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dan Itu Sebenarnya Didapat Dengan Selalu Hadir Di Majlis Ilmu Gemblengan Seperti Itu Terutama Ketika Membahas Babul Jihad Di Antaranya Membahas Ayat-ayat Ini Karena Berkaitan Dengan Jihad Makanya Syekhul Islam Astani Ibn Al-Qaim Al-Jawzi Rahimahullah Mengatakan Bahwa Talabul Ilmi Mempelajari Ilmu Islam Ini Langkah Awal Dalam Berjihad Di Jalan Allah Makanya Orang Yang Menuntut Ilmu Agama Islam Dikatakan Dia Mujahid Fisabilillah Sahabat Abu Darda R. Mengatakan Bahwa Siapa Yang Tidak Menganggap Bahwa Menuntut Ilmu Agama Adalah Jihad Tidak Dianggap Jihad Maka Sungguh Orang Ini Tidak Punya Akal Jadi Di antara Keutamaan Dari Menuntut Ilmu Adalah Menggembleng Jiwa Untuk Mempersiapkan Seorang Hamba Allah Ini Dalam Menyongsong Jihad Fisabilillah Bila memang Allah Mentakdirkannya Sehingga Hal yang Paling Ditakutkan Oleh Setiap Orang Yang Mau Berjuang Berperang Di Jalan Allah Adalah Kematian Maka Bagi Orang Yang Sudah Memiliki Ilmu Lalu Ilmunya Itu Bermanfaat Dan Meresap Kedalam Hati Sanubarinya Dia Telah Memiliki Ma'rifat Bukan Sekedar Pengetahuan Maka Tentu Bukanlah Hal Yang Perlu Ditakutkan Dengan Mati Karena Dibunuh Oleh Musuh Dalam Jihad Fisabilillah Karena Apa Toh Itu Kan Sudah Takdirnya Mati Itu Sebenarnya Bukan Karena Datangnya Sebab Sebab Kecuali Hanya Satu Sebab Saja Yaitu Datangnya Malakul Maut Yang Itu Kedatangannya Sesuai Dengan Takdirnya Tidaklah Seseorang Yang Ikut Jihad Fisabilillah Itu Mempercepat Kematiannya Karena Pasti Mati Itu Pas Sesuai Dengan Jadwal Takdirnya Apabila Datang Ajal Kepada Salah Seorang Di antara Mereka Tidaklah Mereka Bisa Mengundurkan Ataupun Memajukan Barang Sedikit Saja Tidak Bisa Pasti Itu Persis Sesuai Dengan Takdirnya Jadi Keberangkatan Seseorang Dalam Jihad Fisabilillah Bukanlah Dia Mendatangi Sebab Untuk Mempercepat Kematiannya Bukan Demikian Sebaliknya Ketidak Ikut Sertaan Seseorang Dalam Jihad Karena Udur Atau Mungkin Karena Takut Karena Jiwa Pengecut Tidaklah Sedikitpun Mengundurkannya Dari Jadwal Kematiannya Sama Sekali Tidak Ini Ilmu Tentang Masalah Sesuatu Yang Paling Ditakutkan Dalam Rangka Orang Berjihad Visabilillah Itu kan Kematian Karena Itu Butuh Kepada Ilmu Dan Gemblengan Terlihat Ini Dalam Perisiwa Perang Uhud Golongan Para Sahabat Yang Tetap Setia Mendampingi Nabi Yang Terus Maju Kemedan Jihad Dengan Golongan Yang Ikut Pendapatnya Abdullah Bin Ubay Bin Salul Sudah Bisa Disimpulkan Bahwa Golongan Yang Pertama Mereka Memiliki Ma'rifat Yang Kuat Tentang Jihad Tentang Kematian Ilmu Mereka Ilmu Yang Bermanfaat Sementara Golongannya Abdullah Bin Ubay Bin Salul Mereka Ilmunya Tidak Bermanfaat Imannya Sangat Rapuh Sekali Makanya Mereka Memperbesar Ketakutannya Akhirnya Mereka Mengundurkan Diri Dalam Perjalanan Menuju Uhud Mereka Di tengah Jalan Berhenti Dan Pulang Dimana Abdullah Bin Ubay Bin Salul Berkuar-kuar Kepada Teman-temannya Mari kita Pulang Saya ke Madinah Pendapat Saya Ini Tidak Dipakai Oleh Muhammad Dia Mengikuti Pendapat Yang Lain Akhirnya Keluarlah Dari Pasukan Muslimin Ini Orang-orang Munafik Yang Mengikuti Abdullah Bin Ubay Bin Salul Yang Jumlahnya Cukup Signifikan Sekitar 300 Orang Sepertiga Pasukan Kan Lumayan Yang Tadinya Pasukan Kau Muslimin Jumlahnya Seribu Orang Kemudian Mengundurkan Diri 300 Orang Jadi Tinggal 700 Orang Menghadapi 3000 Musrikin Pimpinan Abu Sufyan Sudahlah Awalnya Juga Lebih Sedikit Disedikitkan Lagi Dikurangi Lagi Oleh Mundurnya Kelompok Orang-orang Munafik Pimpinan Abdullah Bin Ubay Bin Salul Berkurang Sepertiganya Jadi Ini Juga Pelajaran Ya Begitulah Perjuangan Nabi Dan Para Sahabat Tentu Tidaklah Mulus-mulus Saja Seperti Yang Diharapkan Dari Awal Mula Tidak Selalu Mulus-mulus Saja Seperti Yang Sudah Dirancang Dan Direncanakan Di Awal Mula Ada Hal-hal Yang Tidak Terduga Sebelumnya Dan Memang Begitulah Biasa Dalam Kehidupan Kita Juga Dalam Kehidupan Dunia Ini Tidak Selalu Apa Yang Kita Rencanakan Yang Kita Rancang Kejadiannya Sesuai Dengan Yang Kita Rencanakan Semua Kembali Kepada Takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-insanu Bitadbir Wallahu Bitadbir Bapak Arab Mengatakan Begitulah Manusia Hanya Bisa Merencanakan Yang Menentukan Hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tetapi Pastilah Di balik Itu Bagi Orang Yang Beriman Ada Pelajaran Ada Hikmah Ada Kebaikan Apalagi Ini Yang Menimpa Nabi S.A.W. Dimana Peri kehidupan Beliau Dan Perjuangannya Menjadi Teladan Bagi Umat Beliau Sampai Umat Kebelakang Sampai Mendekati Hari Kiamat Ini Kita Perhatikan Apakah Nabi Dan Para Sahabatnya Kemudian Jadi Surut Semangatnya Waduh Kalau Begitu Tapi Ternyata Memang Ada Dua Kelompok Dari Ansar Itu Yang Terpengaruh Awalnya Terpengaruh Ini Maka Disebutkan Di Ayat 122 Ketika Ada Dua Golongan Dari Kalangan Kalian Pasukan Muslimin Itu Ingin Mundur Baru Ada Keinginan Karena Terpengaruh Oleh Kelompok Yang Mundur Tadi Pimpinan Abdullah Bin Ubay Bin Salul Dua Kelompok Yang Hampir Terpengaruh Untuk Mundur Itu Adalah Pertama Banu Salamah Dari Suku Khosraj Jadi Penduduk Asli Madinah Ansar Yang Kedua Adalah Bani Harisah Dari Suku Aus Ini Juga Penduduk Asli Yasrib Atau Madinah Dari Kalangan Ansar Ini kan Sebuah Permasalahan Yang Kadangkala Membuat Pusing Bagi Sebagian Orang Yang Memang Tidak Punya Mental Sebagai Seorang Pemimpin Nabi S.A.W. Di Uji Sebelum Berhadapan Dengan Musuh Dihadapkan Dengan Permasalahan Intern Itu Biasa Terjadi Seperti Itu Terjadi Gonjang Ganjing Di Tubuh Pasukan Kaum Muslimin Sendiri Yang Notabene Lebih Sedikit Daripada Pasukan Musuh Sudah Berkurang 300 Personel Ada Juga Lagi Hampir Terpengaruh Hampir Hampir Ikut Dua Kelompok Dari Kalangan Ansar Yaitu Bani Salamah Dan Bani Harisah Tapi Akhirnya Kemudian Mereka Diteguhkan Kembali Oleh Nabi Dan Para Sahabat Yang Lain Sehingga Mereka Tidak Jadi Mengikuti Jejak Kelompok Abdullah Bin Ubay Bin Bin Salul Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyebut hal ini Pasti ada pelajarannya Artinya apa? Demikianlah permasalahan Ada saja Permasalahan Sebelum Ingin Mewujudkan Rencana Strategi Menghadapi Musuh Ada hal-hal Yang tidak Terduga Sebelumnya Sehingga Harus Dengan cepat Bersikap Karena Itu kan Dalam perjalanan Kejadiannya Bukan masih Di Madinah Sedang berkumpul Di Kampung Halaman Tidak Ini sudah Dalam perjalanan Menuju ke Bukit Uhud Untuk menyongsong Pasukan Musyrikin Berarti kan Ini dituntut Seorang pemimpin Untuk Memberikan Keputusan Yang cepat Tapi tepat Kalau nanti Ditunda-tunda Padahal musuh Sudah semakin Dekat Semakin Menimbulkan Kekacauan Maka Nabi SAW Mempersilahkan Abdullah bin Ubay bin Sa'ul Dengan kaumnya 300 orang Sudah Biarlah Kembali Yang hampir-hampir Ini mengikuti Kemudian Di nasihati-nasihati Dikuatkan Akhirnya Mereka menjadi Teguh kembali Seperti yang Allah sebutkan Di ayat Di ujung ayat 122 ini Wallahu Waliyuhuma Padahal Allah itu Yang melindungi Yang menolong Kedua kelompok tersebut Bukan yang lain Bukan Kelompok Abdullah bin Ubay Bin Sa'ul Bukan juga yang lain Allah yang akan Melindungi Allah yang akan Menolong Kenapa Mesti takut Kalau Allah Sudah menolong Melindungi Seseorang Atau satu kaum Adakah Adakah Yang lainnya Yang bisa Mencelakainya Adakah Yang lainnya Yang bisa Memudaratinya Gak akan bisa Gak akan bisa Gitu Kalau seseorang Sudah Allah Jamin Untuk diberi Pertolongan Penjagaan Andaikan seluruh Manusia di muka Bumi ini Bersatu padu Untuk menimpakan Mudarat Maka pasti Tidak akan Mampu Karena Allah Sebagai Pelindung dan Penolongnya Lihatlah ketika Allah subhanahu wa ta'ala Melindungi Dan menolong Nabi Ibrahim Sendirian Sendirian dia Menghadapi Kaumnya Menghadapi Penguasanya Rajanya Pasukannya Sendirian Dan buktinya selamat Walaupun Ibrahim Sendirian Karena Allah Sendiri yang Menolong dan Menjaga beliau Maka di ujung Ayat ini Allah perintahkan Wa'anallahi Fal yatawakkalil Mu'minun Dan Kepada Allah Lahandaknya Orang-orang Mu'min itu Bertawakkal Ini Modal Yang sangat penting Di dalam Berjuang Di jalan Allah Terutama ketika Sudah mendekati Akan menghadapi Musuh Musuh mereka Ya Segala Daya Upaya Ya Strategi Persiapan Sudah dilakukan Ya sudah Kalau begitu tinggal apa Tawakkal pada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Menyandarkan Hati Dan jiwa Kepada Pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala Itu Karena Allah Berjanji Bagi orang-orang Mumin yang Bertawakkal Kepadanya Siapa yang Bertawakkal Kepada Allah Maka cukuplah Allah sebagai Pelindung dan Penolongnya Jadi yang terjadi ini Berkisar Tentang Peristiwa Perang Perang Uhud Dan sekali lagi Para ulama Banyak Membahas Tentang Perang Uhud Karena Di dalamnya Terdapat Banyak sekali Pelajaran Dan Hikmah Dan tentunya Juga untuk kita Yang di belakang Masanya Jauh dari Nabi SAW Dan para Sahabat Hendaknya Mempelajari Peristiwa Perang Uhud Tersebut Dan Mengambil Pelajaran Di balik Kejadian itu Silahkanlah Dibaca Dalam Sirah Nabawiyah Peristiwa Perang Uhud Pada Awalnya Memang Kau muslimin Itu Di atas Angin Walaupun Jumlah Mereka Jauh Lebih Sedikit Dibanding Musuh Mereka Terdesak Pasukan Musrikin Di awal Terjadinya Peperangan Dan mereka Memang Sangat Kerepotan Sekali Menghadapi Serangan Serangan Dari Pasukan Pemanah Ini Dengan Sebab Strategi Yang Telah Dirancang Oleh Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Gitu Tapi Kemudian Apa Nah Singkat Ceritanya Ketika Kau Musrikin Pasukan Musrikin Sudah Terdesak Dan Sebagian Sudah Mulai Lari Ketakutan Maka Pasukan Musrikin Ini Dia Berlari Ketakutan Meninggalkan Sebagian Dari Persenjataan Dan Harta-harta Mereka Maka Pasukan 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 Pemanah Yang Sudah Nabi Tempatkan Di Sebuah Bukit Dekat Uhud Itu Menganggap Bahwa Kau Muslimin Sudah Meraih Kebenangan Dan Musuh-musuh Sudah Mulai Kalah Dan Mereka Ketakutan Untuk Melarikan Diri Akhirnya Mereka Berteriak Satu Sama Lain Untuk Turun Mengambil Goni Mengambil Apa Harta Rampasan Perang Nah Panglima Mereka Ini Masih Disiplin Untuk Mengindahkan Pesan Dari Nabi Sallallahu Sallam Jangan Kalian Turun Baik Kami Menang Ataupun Kalah Maka Pemimpin Pasukan Pemanah Yaitu Abdullah Bin Zubair Ini Mengingatkan Kepada Anggota Pasukannya Untuk Tidak Turun Tapi Tidak Degubris Mereka Tetap Bersikeras Untuk Turun Nah Dari Posisi Yang Sudah Ditempatkan Oleh Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Semburat Mereka Turun Kebawah Mengambil Harta Rampasan Itu Padahal Banyak Pasukan Musrikin Sudah Lari Tunggang Langgang Ketakutan Kocar Kacir Dan Meninggalkan Sebagian Kendaraan Dan Persenjataan Dan Harta Mereka Gitu Nah Ini Pelajaran Dengan Sebab Ketidak Ketidak Disiplinan Pasukan Pemanah Ini Yang Artinya Tidak Mentaati Perintah Rasulullah Sallallahu Sallam Akhirnya Ditimpa Musibah Kerugian Yang sangat Besar Maka Ini Pelajaran Bagi kita Secara Umum Bahwa Kalau Kita Mengikuti Ajaran Atau Sunnah Nabi Sallallahu Sallam Kita Akan Ditimpa Kerugian Dan Secara Khusus Dalam Peperangan Apabila Tidak Mengindahkan Aturan Syariat Islam Maka Juga Akan Ditimpa Kerugian Betul Saja Ketika Pasukan Pemanah Yang itu Paling Ditakuti Oleh Pasukan Musyrikin Turun Dari Posisinya Sehingga Tidak Ada Lagi Yang Bisa Melindungi Pasukan Muslimin Dari Serangan Pasukan Musyrikin Maka Secepat Kilat Salah Satu Panglima Perang Dari Quresh Yang Jenius Yaitu Khalid Walid Yang Dan Yang Satunya Lagi Adalah Sayap Satunya Lagi Adalah Ikrimah Bin Abijahl Mereka Berdua Ini Panglima Pasukan Berkuda Melihat Ini Kesempatan Yang Bagus Langsung Mereka Menghimpun Mengkoordinasi Pasukannya Untuk Berbalik Arah Menyerang Kaum Muslimin Dengan Mengitari Bukit Tadi Dari Arah Belakang Dengan Serangan Yang Cepat Dan Mendadak Karena Sudah Tidak Ada Lagi Yang Mereka Takutkan Pasukan Pemana Sudah Tidak Ada Di Tempat Sehingga Bisa Menghantam Pasukan Muslimin Dari Arah Belakang Betullah Apa Yang Terjadi Kocar Kacir Pasukan Kaum Muslimin Bercerai Berai Dihantam 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 oleh Pasukan Khalid Bin Walid Dan Ikrimah Bin Abi Jahal Yang ketika Itu Mereka Berdua Masih Musyrik Banyak Para sahabat Yang gugur Termasuk Juga Hamzah Bin Abdul Muttalib Yang Ditomba Dari Ala Berakang Oleh Wahsi Makanya Berguguran Para sahabat Sekitar 70 Sahabat Bahkan Nabi S.A.W. Mengalami Luka Yang Sangat Parah Gigi Serinya Patah Lalu Kemudian Bibir Beliau Probe Dan Juga Pelipis Beliau Luka Yaitu Besi Dari Apa Itu Pelindung Kepala Beliau Itu Lepas Dan Menancap Di Pelipis Beliau Karena Terkena Hantaman Dari Musuh Kaum Musyrikin Dari Kalangan Kaum Musyrikin Sampai Rantai Yang Menancap Atau Besi Yang Menancap Di Pelipis Nabi Ini Saking Dalamnya Maka Kemudian Dicabut Oleh Abu Baidah Ibnul Jarrah Karena Beliau Tidak Ingin Menyakiti Nabi Maka Beliau Cabut Dengan Beliau Gigit Menggunakan Gigi Beliau Gigi Gerah Beliau Gigit Akhirnya Gigi Beliau Yang Copot Yang Lepas Menunjukkan Bahwa Besi Tadi Menancap Di Pelipis Nabi Itu Sangat Dalam Sekali Sangat Dalam Sekali Jadi Nabi Nabi Mengalami Suatu Penderitaan Yang Cukup Besar Di Perang Uhud Itu Nah Ini Pelajaran Nah Dikarenakan Apa Adanya Sebagian Pasukan Muslimin Yang Tidak Disiplin Memperhatikan Pesan Perintah Dari Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Hingga Akhirnya Para Sahabat Muhajirin Dan Ansar Yang Sangat Gigih Dalam Berperang Itu Kemudian Berkeliling Di Sekitar Nabi Sallallahu Sebagai Benteng Terakhir Untuk Melindungi Nabi Sallallahu Dari Serangan Serangan Kaum Syrikin Ada Abu Ubaidah Ada Abu Tolhah Ada Tolhah Ada Zubair Ada Sa'ad Bin Abi Waqas Itu Yang Paling Ditakuti Oleh Musuh Karena Sa'ad Bin Abi Waqas Apabila Dia Menghunjamkan Atau Membidikan Anak Panahnya Tidak Akan Pernah Meleset Bahkan Beliau Bisa Membidikan Beberapa Anak Panah Dan Langsung Mengenak Kepada Beberapa Orang Sekali Bidikan Sehingga Akhirnya Pasukan Musyrikin Ketakutan Dan Nabi Beserta Sebagian Menghalau Pasukan Musyrikin Hingga Mereka Lari Menuju Ke Bukit Yang Disebut Dengan Bukit Al-Hamra Kemudian Akhirnya Nabi Dan Prasahabat Juga Kembali Kembali Kemadina Dan Pasukan Musyrikin Kembali Kembali Mekah Sehingga Bisa Dikatakan Dalam Perang Uhud Tidak Jelas Mana Pihak Yang Menang Maupun Yang Kalah Tapi Yang Jelas Kau Muslimin Menderita Kerugian Karena 70 Sahabat Nabi S.A. S.A. Gugur Dalam Peperangan Tersebut Nah Kemudian Pada Ayat Selanjutnya 123 Ayat 123 Sungguh Allah Telah Menolong Kalian Dalam Perang Badar Perang Sebelum Perang Uhud Satu Tahun Sebelum Peristiwa Perang Uhud Padahal Kalian Ketika Itu Adalah Lemah Maksudnya Lemah Jumlah Pasukannya Sedikit Sekali Bukan Lemah Imannya Bukan Lemah Semangat Bukan Lemah Itu Jumlahnya Sedikit Sekali Dimana Pasukan Muslimin Sekitar 314 Orang Dan Yang Naik Kuda Paling Sekitar Tiga Orang Selebihnya Pejalan Kaki Sementara Pasukan Musrikin Di bawah Pimpinan Abu Jahal Seribu Orang Lebih Dengan Berkendara Dengan Persenjataan Yang Lengkap Gitu Ya Tapi kan Allah Subhanahu Menolong Menolong Mereka Allah Menolong Kalian Perang Badar Itu Ya Makanya Kalau Hanya Sekedar Jumlah Pasukan Atau Mungkin Persenjataan Yang Kurang Banyak Dan Kurang Canggih Daripada Musuh Itu Bukan Menjadi Sebab Untuk Kemudian Kau Muslimin Lantas Tidak Menyambut Jihan Justru Yang disebut Kelemahan Itu Kelemahan Iman Kelemahan Semangat Kelemahan Kalimah Atau Persatuan Itu yang Harus Dikuatkan Kalau Masalah Jumlah Pasukan Atau Mungkin Persenjataan Sepertinya Selalu Saja Kalau Muslimin Itu Kalah Dengan Musuh Mereka Kalau Dalam Sisi Itu Baik Apa Yang Terjadi Dalam Sejarah Ataupun Mungkin Di Masa Sekarang Atau Yang Akan Datang Maka Yang Harus Diperhatikan Adalah Bukan Kekuatan Jumlah Maupun Persenjataan Tetapi Kekuatan Iman Kekuatan Ketakwaannya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Ini Pelajaran Yang Mungkin Kita Lupa Dengan Hal Ini Bagaimana Kita Ini Pasukannya Sedikit Dibanding Musuh Berlipat Bagaimana Kita Ini Senjatanya Dibanding Musuh Musuh Lebih Hebat Senjatanya Ada Sesuatu Yang Terlupakan Yang Jarang Dibahas Pertolongan Allah Yang Khusus Terutama Dalam Allah Menolong Pasukan Muslimin Ketika Berjihad Melawan Musuh-musuh Mereka Yaitu Allah Menerjunkan Pasukan Langit Yaitu Para Malaikat Itu Yang Kadang Terlupakan Oleh Kau Muslimin Padahal Ayat Berbicara Masalah Itu Sejarah Perjuangan Nabi Dan Para Sahabat Telah Membuktikan Hal Tersebut Tetapi Ada Memang Sebab-sebab Dan Syarat-syarat Yang Harus Dipenuhi Oleh Pasukan Bumi Dari Kalangan Kaum Muslimin Supaya Allah Menggerakkan Pasukan Langitnya Nah Ini Sekali Lagi Yang Terlupakan Terlupakan Padahal Pasukan Allah Yang Dilangit Malaikat Dilihat Dilihat Dari Sisi Jumlahnya Makhluk Hidup Yang Allah Ciptakan Paling Banyak Itu Malaikat Makhluk Hidup Itu Banyak Dalil Menyebutkan Hal Itu Di Langit Sana Ada Betul Ma'mur Setiap Hari Dimasuki 70.000 Malaikat Dan Setelah Mereka Masuk Tidak Lagi Keluar Dan Itu Tiap Hari Habis Habis Saking Apanya Banyak Malaikat Ketika Terjadi Laylatul Kedar Di Bulan Ramadhan Allah Menurunkan Malaikat Rahmat Kemuka Bumi Ini Jumlahnya Lebih Banyak Dari Seluruh Batu Dan Kerikil Yang Ada Di Muka Bumi Ini Itu Dari Sisi Jumlah Disebutkan Dalam Hadis Yang Sahih Bahwa Langit Ini Mengeluarkan Suara Karena Menahan Beban Yang Berat Ternyata Beban Berat Itu Apa Tidak Ada Tempat Satu Jengkal Pun Melainkan Disitu Pasti Ada Malaikat Allah Yang Bertas Bih Bertak Birsu Judruku Langit Yang Begitu Luasnya Yang Kita Tidak Mengetahui Ujungnya Itu Penuh Sesak Dengan Populasi Malaikat Berarti Saking Banyaknya Ini Kita Sering Lupa Kalau Dari Sisi Jumlah Saja Dari Sisi Jumlah Yang Kedua Dari Sisi Kekuatan Malaikat Itu Disifat Dengan Dhumir Roh Memiliki Kekuatan Dan Keperkasaan Apakah Malaikat Bisa Dibunuh Oleh Manusia Jawabannya Apa Mustahil Malaikat Bisa Dibunuh Oleh Manusia Siapapun Juga Orangnya Justru Yang Ada Malaikat Itu Bisa Membunuh Manusia Apalagi Malakul Maut Itu Pekerjaannya Membunuh Membunuh Manusia Sesuai Dengan Takdir Allah Nah Ini Mungkin Sederhana Pelajaran Ini Tapi Terlupakan Banyak Kalau Bicara Masalah Lemah 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 Kau Muslimin Sebenarnya Bukan Kelemahan Dari Sisi Jumlah Dan Persenjataan Lemah Nya Iman Mereka Lemah Keyakinan Mereka Apalagi Peperangan Peperangan Yang Dilakukan Nabi Dan Para Sahabat Hampir Semuanya Kau Muslimin Kalah Dari Sisi Jumlah Dan Persenjataan Tapi Berapa Banyak Bahkan Kebanyakannya Allah Berikan Apa Kemenangan Contoh Perang Badar 314 Personil Mengalahkan Seribu Lebih Pasukan Musyriki Karena Apa Ya Allah Menurunkan Pertolongan Ketika Dalam Perang Badar Kau Muslimin Memang Terdesak Kemudian Nabi Sallallahu Sallam Beristigosa Berdoa Kepada Allah Dengan Penuh Kesungguhan Mengadahkan Kedua Tangan Beliau Sampai Selendangnya Pun Jatuh Lalu Diambilkan Lagi Oleh Abu Bakar Dan Diletakkan Lagi Di Pundak Beliau Sampai Nabi Mengalami Apa Yang disebut Ilhah Ilhah Memelas Merintih Dalam Berdoa Ya Allah Jika Hari Ini Pasukan Kami Kau Muslimin Dikalahkan Kami Tidak Tahu Lagi Akankah Ada Hamba Hambamu Yang Menyembah Engkau Ya Allah Nah itu Disebutkan oleh Allah Dalam Al-Quran Surah Al-Anfal Ingat Ingatlah Ingatlah Ketika Kalian Beristihkosa Kepada Rab Kalian Maka Allah Mengabulkan Istihkosa Kalian Maka Didatangkan Malaikat Yang diturunkan Malaikat Seribu Malaikat Yang datang Secara Berkelompok Kelompok Nah itu Baru Allah Turunkan Seribu Jumlahnya Jadi tidak Seimbang Tapi Kebalikannya Kalau awalnya Kan tidak Seimbang Dari sisi jumlah Antara Muslimin Dengan Musrikin Lebih Banyak Musrikin Setelah Allah Turunkan Seribu Malaikat Jadi tidak Seimbang Muslimin Lebih Banyak Lagi Jumlahnya Karena Ketambahan Bala Bantuan Dari Langit Jumlahnya Seribu Sekarang Seribu Katakanlah Tambah 314 Sudah Seribu 314 Melawan Seribu Musrikin Lebih Banyak Kau Muslimin Kalau ada Yang memprotes Kan pak Mungkin Sudah Banyak Kau Muslimin Yang Gugur Meninggal Dari Kalangan Musrikin Juga Sama Sudah Banyak Meninggal Maka Bolehlah Kita Ambir Secara Rata-rata Bahwa 314 Melawan Seribu Lalu Yang 314 Ditambah Seribu Jadi Berapa Seribu 314 Melawan Seribu Kau Muslimin Jadi Lebih Banyak Jumlahnya Daripada Musuh Mereka Dari Sisi Jumlah Saja Apalagi Sekali Lagi Mana Mungkin Malaikat Dibunuh Oleh Manusia Yang Terjadi Sebaliknya Malaikat Itulah Yang Membunuh Membasmi Manusia Musuh-musuh Kau Muminin Sampai Disebutkan Dalam Riwayat Tentang Peristiwa Perang Badar Setan Setan Jin-jin Setan Dari kalangan Jin Yang membantu Pasukan Musrikin Lari Ketakutan Sampai Mereka Ada Yang Lari Kelautan Setelah Allah Menurunkan Pasukan Dari Langit Nah ini Seharusnya Masuk Dalam Ilmu Perang Kaum Muminin Pasukan Gaib Yang Allah Persiapkan Dari Langit Itu Jangan Dilupakan Tetapi Yaitu Perlu Dikaji Diilmui Bagaimana Memunculkan Sebab Allah Menurunkan Pasukan Langit Itu Wah Sampai Belajar Perang Teorinya Waneh Bicara Hal-hal Gaib Sampai Hati-hati Kalau Bilang Aneh Kalau Sampai Mengatakan Aneh Sehingga Menganggap Ini Hal Yang Tidak Mungkin Berarti Tidak Mengimani Ayat Quran Tidak Mengimani Ayat Quran Tidak Mengimani Sejarah Yang Benar-benar Terjadi Dalam Peperangan Nabi Sallam Bersama Para Sahabat Melawan Musum Mereka Dan Ini Bagian Dari Beriman Kepada Yang Gaib Yang Merupakan Karakteristik Orang Yang Bertakwa Di Antaranya Al-Gaib Adalah Pasukan Langit Yaitu Para Malaikat Gitu Musrik itu Artinya Dulunya Dia Musrik Ikut Bergabung Dengan Pasukan Musrik Dalam Perang Badar Kemudian Masuk Islam Setelah Itu Bercerita Ceritanya Apa Kami Tiba-tiba Melihat Ada Makhluk-makhluk Yang Tidak Kami Kenal Pasukan Yang Kuat Luar Biasa Yang Memakai Pakaian Serba Putih Gerakannya Sangat Cepat Dan Tidak Bisa Dikalahkan Ini Kesaksian Mantan Pasukan Musrik Ada Lagi Kesaksian Dari Pasukan Muslimin Kami Ketika Dalam Perang Badar Menghadapi Musuh Barulah Pedang Dihunus Untuk Disabetkan Ke Leher Musuh Tiba-tiba Leher Musuh Sudah Terkulai Lepas Kepalanya Ada Makhluk Lain Yang Lebih Duluan Menyabet Kepalanya Akan Aneh Nah Itulah Pembenaran Berkaitan Dengan Apa Firman Allah Ta'ala Dalam Surah Al-Anfal Allah Menolong Pasukan Muslimin Dalam Perang Badar Setelah Doanya Nabi Sallallahu Assalam Dikirim Seribu Personel Pasukan Langit Berupa Para Malaikat Itu Baru Seribu Padahal Andai Saja Allah Kirim Satu Malaikat Saja Apakah Bisa Dibunuh Satu Malaikat Itu Tidak Tidak Akan Bisa Dibunuh Tidak Akan Bisa Dikalahkan Oleh Manusia Andaikan Satu Satu Saja Apalagi Seribu Apalagi Lebih Daripada Itu Yang mana Lebih Daripada Seribu Allah Janjikan Di Ayat Ayat Setelah Ayat 123 Ini Itu Ayat 124 Dan 125 Tapi Karena Waktu Yang Menunjukkan Sudah Dari Tadi Masuk Awal Waktu Isya Kita Cukupan Saja Ngajian Tafsir Al-Quran Sampai Disini Dulu Ya Mungkin Hal Yang Saya Kira Hal Yang Menarik Ketika Membaca Serangkaian Ayat Ayat Berkaitan Dengan Peristiwa Perang Badr Dan Uhud Ini Adalah Tentang Pertolongan Allah Yang Khas Dalam Peperangan Ketika Muslimin Berjihad Melawan Musuh Mereka Allah Persiapkan Bala Bantuan Gaib Dari Langit Berupa Para Malaikat Jangan Sampai Ilmu Ini Terlupakan Dalam Bab Jihad Apalagi Dalam Praktiknya Mungkin Ditakdirkan Melawan Secara Nyata Sebagaimana Mungkin Muslimin Palestina Berperang Melawan Penjajah Zionis Yahudi Mulai Tahun 1948 Sampai Hari Ini Itu Harus Dipelajari Ilmu Yang Benar Dan Ilmu Yang Membuat Kau Muslimin Bersemangat Sekalipun Secara Dohir Mungkin Banyak Kekurangan Kekurangan Kelemahan Kelemahan Tetapi Ada Satu Hal Yang Harus Dikuatkan Keimanan Ketakwaan Ketawakalan Doa Supaya Menjadi Sebab Allah Berkehendak Mengirimkan Bala Bantuan Gaib Dari Langit Yaitu Para Malaikat Mungkin Dalam Lagi Nanti InsyaAllah Di Pertemuan Yang Datang Kita Akan Membahas Ayat Selanjutnya Tentang Bala Bantuan Langit Yang Allah Persiapkan Untuk Menolong Para Mujahid Di Jalan Allah Ini Saja Yang Dapat Kami Sampaikan Semoga Bermanfaat Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Alla Ilaha Ila Anta Astagfiruka Wa Atubu Ilaik Assalallahu Ala Nabina Muhammadin Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Ajmain Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh